Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramadhani Nulatina. Perkenalkan nama saya Zidane Surya Gilberan. Perkenalkan nama saya Zidane Surya Gilberan. Dari kelas EL4307. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang artikel kami yang berjudul Pengelolaan Sampah Elektronik Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan. Sampah elektronik yang berada di Indonesia merupakan hasil dari kematian teknologi informasi setiap tahunnya. Sampah elektronik ini akan terus meningkat seiring dengan produksi yang terus meningkat setiap tahun. Sampah elektronik ini memiliki berbagai macam material di dalamnya. Seperti B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Dan material-material berharga yang ada di dalamnya. Seperti besi, baja, emas, aluminium, karak, dan lain-lain. Limah elektronik ini memerlukan pengelolaan yang baik sehingga tidak merusaknya. Dengan pengelolaan yang baik juga, limah elektronik tersebut dapat memiliki nilai lebih bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Kata kunci dari artikel kali ini yaitu, Sampah elektronik, kandungan sampah elektronik, dan dampak sampah elektronik. Untuk yang pertama terdapat bab pendahuluan. Pada bab pendahuluan terdapat latar belakang. Nah, artikel kami ini dilatar belakangi oleh era teknologi informasi yang berkembang semakin cepat. Dengan berkembangnya era teknologi informasi, maka kebutuhan barang-barang elektronik pun juga akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya kebutuhan barang elektronik, maka sampah elektronik pun juga akan ikut meningkat. Nah, jika sampah elektronik ini tidak dikelola dengan baik, maka akan menyebabkan kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan. Nah, kemudian ada batasan masalah. Pada artikel kami ini, kami hanya mengkaji tentang pencegahan pengaruh sampah elektronik terhadap air dan udara. Nah, selanjutnya terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah pada artikel kami ini ada dua. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh sampah elektronik terhadap lingkungan. Dan yang kedua adalah bagaimana pengelolaan sampah elektronik sehingga tidak merusak lingkungan. Untuk selanjutnya, terdapat tujuan. Tujuan di artikel kami ini ada dua poin. Untuk poin yang pertama adalah menganalisis pengaruh sampah elektronik terhadap lingkungan. Dan yang poin kedua adalah menjabarkan pengelolaan sampah elektronik yang tidak merusak lingkungan. Untuk yang selanjutnya, terdapat metode penyusunan. Pada artikel kami ini, kami menggunakan metode deskriptif. Yaitu menggambarkan keadaan saat ini untuk mendeskripsikan saat penelitian ini berlangsung. Nah, penelitian ini mendeskripsikan fenomena sampah elektronik yang merupakan dampak dari berkembangnya era teknologi informasi atau era industri 4.0. Saya akan menjelaskan tentang bagian kedua yaitu tajian perusahaan mengenai artikel kami yang berjudul pengelolaan limba elektronik sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Yang pertama yaitu limba elektronik di Indonesia dan di dunia. Pada tahun 2005, Greenpeace mengeluarkan data yang menyatakan bahwa jumlah limba elektronik pada saat itu yang beredar berjumlah 20 sampai 30 juta ton. Angka ini akan terus naik sampai 40 hingga 70 juta ton pada tahun 2015. Kemudian, data yang dikeluarkan oleh United Nations University Baldui 2014 menjelaskan bahwa angka limba elektronik yang ada pada dunia pada saat itu berjumlah 41,8 juta ton. Angka ini terdiri dari 1 juta ton lampu, 3 juta ton gawai, 6,3 juta ton berasal dari layar monitor, 12,8 juta ton berasal dari perangkat rumah yang berukuran kecil, 11,8 juta ton berasal dari perangkat elektronik rumah yang berukuran besar, serta 7 juta ton berasal dari pendingin dan pemeku. Angka ini diperkirakan akan terus naik hingga 49,8 juta ton pada tahun 2018. Kemudian, data limba elektronik di Indonesia sendiri pada tahun 2014 mencapai angka 745 juta ton. Angka ini didapat berdasarkan selisih jumlah perangkat elektronik yang beredar pada tahun 2012 dan 2014. Data ini dikeluarkan oleh Step Initiative oleh IUNI 2016. Kemudian, klasifikasi limba elektronik. Menurut EU Direktif pada tahun 2002, terdapat 10 kategori berbeda pada limba elektronik, diantaranya yaitu elektronik hiburan, dispenser, instrumen monitor, instrumen kesehatan, elektronik besar, elektronik kecil, gawai, alat pencahayaan, kakas elektronik, serta elektronik ribadi. Dari 10 kategori limba elektronik tersebut, terdapat bahan-bahan yang bermacam-macam di dalamnya. Menurut konvensi Basel, di dalam limba elektronik terdapat bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang biasanya mengandung arsenik, timba, merkuri, dan lain-lain. Kemudian, kasus limba elektronik yang ada di Indonesia. Kasus pertama terjadi di Kampung Curug dan Kampung Cinangka yang berada di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangeran. Menurut Blacksmith Institute, yang bekerja sama dengan Indonesia Lead Information Center, yang melakukan sampling terhadap 40 siswa yang berada di daerah tersebut, mendapatkan bahwa jumlah angka timbal yang berada di dalam darah mereka melebihi ambang batas normal WHO, sebesar 10 mikrogram per desiliter. Kemudian, setelah dilakukan pengecekan terhadap tanah yang berada di daerah tersebut, didapati bahwa tanah tersebut mengandung 4.179 ppm, timbal, atau melebihi batas yang ditetapkan oleh WHO sebesar 400 ppm. Kemudian, kasus kedua terjadi di Serpong, Tangerang Selatan. Udara yang ada pada daerah tersebut memiliki jumlah timbal yang melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Udara pada daerah tersebut antara 1,8 sampai 6 mg per meter kubik, sedangkan ketetapan WHO yaitu sebesar 0,5 sampai 1,5 gram per meter kubik. Data ini disampaikan oleh Wahyono, 2012-2018. Dua tempat tersebut disinyalir merupakan tempat akhir pembuangan aki. Aki yang dibuang memiliki nilai timbal dan masuk ke dalam tanah, sehingga timbal yang ada melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Dari sini akan berjalan dengan tangan kisis yang pertama yaitu pengaruh EOS terhadap EOS. Dalam perkembangan zaman, kita tidak berhubung dari sampai tahun ini, yaitu EOS. Dan monitorologi semakin saat ini, semakin berubah EOS semakin banyak. Anda tidak bisa kita berikan banyaknya EOS yang ada saat ini. Jadi, kita harus punya cara untuk mengenai ikannya. Dan di sini kita akan membahas waktu. Dan di EOS tersebut juga adalah bahwa barang-barang bekas elektronik misalnya sampah-sampah dari rumah logokas dan sampah-sampah dari rumah logokas dan lain-lain pun. Dan terbanyak yaitu bahwa barang-barang bekas dari mobil-mobil logokas yang ada di rumah ini. Dan yang kedua yaitu kita memastikan pengolahan EOS terhadap agar tidak perlu saling pengaruh. Yang pertama yaitu kita memastikan antara sampah EOS dan sampah biasa. Jadi, kita bisa memulangkan yang baik. Dan memastikan bahan-bahan yang berkandung seperti rumah, rumah, keluarga, berpastik maupun lainnya. Jadi, kita memastikannya sehingga kita memudahkan dalam kemampuan. Dan kita bisa... Bagian keempat, yang pertama kesimpulan. Seiring berjalannya waktu, limbah elektronik akan terus meningkat nilainya setiap tahun ini. Hal ini dibarengi dengan kemajuan teknologi informasi yang juga meningkatkan produk teknologi yang ada di dunia pada saat ini. Limbah-limbah elektronik tersebut memiliki berbagai macam kandungan di dalamnya. Kandungan tersebut dapat berupa B3 atau berbahaya dan beracun, dan kandungan-kandungan material lain yang dapat dimanfaatkan kembali sehingga memiliki nilai yang lebih. Pengelolaan yang baik dapat dilakukan dengan cara mengkategorikan berdasarkan 10 kategori yang telah ditetapkan. KU Direktif pada tahun 2002, garis miring 96, garis miring kecil. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan sampah-sampah yang ada dan beredar bisa dimanfaatkan dan tidak merusak lingkungan. Serta dapat membentuk rangkaian nomi masyarakat. Bagian kedua yaitu saran. Kami sangat mengharapkan pengelolaan yang baik ini dapat dilanjutkan dan diteruskan di kehidupan yang nyata. Dan semoga pengelolaan ini bisa memberikan dampak yang baik bagi lingkungan serta masyarakat yang ada di sekitarnya. Kami juga berharap masyarakat serta pemerintah bahu-membahu saling membantu dalam pengelolaan lambat limbah elektronik ini. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!